Lebih dari yang tidak diharapkan oleh orang-orang Wan Fa Zong, Lin Sui juga memiliki beberapa keraguan dan kekhawatiran. Dia memandang Jitian Sing dengan tenang dan bertanya, Anda tahu bahwa pemimpin Wan Fa sedang mencoba untuk memenangkan hatinya. Bagaimana Anda masih bisa menerima hadiahnya? Hadiah ini tidak berarti apa-apa bagi Anda, bukan? Jitian Sing tetap diam. Muncul ke permukaan dan berbisik secara rahasia, tentu saja, saya tidak kekurangan sumber daya ini, tetapi saya membantu Wan Fa Zong menemukan tragedi tahun itu, yang membuat kebenaran diketahui dunia. Wan Fa Zong sangat bersyukur karena dia bersikeras memberikan hadiah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tentu saja saya ingin menerimanya. Saya menerima hadiah ini dengan mudah, bukan? Lin Sui menganggup dalam diam, tidak berkata apa-apa lagi. Hadiah telah dikirimkan, dan penguasa Wan Fa menjadi lebih percaya diri. Dia berbicara dengan Lin Sui dan Jitian Sing dan mencoba untuk mendekatinya. Tujuannya adalah untuk membiarkan. Jitian Sing dan Lin Sui tinggal di Wan Fa Zong selama beberapa hari lagi. Lin Sui linglung untuk menghadapinya, dan hanya ingin meninggalkan Wan Fa Zong sesegera mungkin dalam pikirannya. Jitian Sing terdiam dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menyerang cincin luar angkasa. Dan memeriksa sumber daya budidaya di dalamnya. Cincin luar angkasa dipenuhi dengan tumpukan batu suci dan pil, serta berbagai bahan. Jitian Sing secara kasar memperkirakan bahwa nilai sumber daya budidaya tersebut seharusnya sekitar 3 miliar. Orang ini cukup murah hati. Jitian Sing bergumam di dalam hatinya dan terus memeriksa empat kotak harta karun. Pada saat ini, Patriark Wan Fa berinisiatif untuk memperkenalkan, Nak, barang-barang di keempat kotak harta karun itu adalah harta karun terbaik, dan kami belum mau menggunakannya selama bertahun-tahun. Sekarang aku memberikannya padamu sebagai pedang dengan pahlawan. Tuan Wan Fa mengambil kesempatan untuk menamparkan kudanya. Jitian Sing tidak menyukainya, tapi dia juga tidak menyukainya. Dia melirik ke arah Tuan Wan Fa dan berkata sambil tersenyum, Karena keempat harta karun ini sangat berharga. Mengapa kamu tidak meminta Tuhan untuk memperkenalkannya kepada raja ini? Tentu saja, guru 10 ribu Dharma menganggupkan kepalanya dan berkata, Harta di dalam kotak harta karun ungu disebut jamur bulan bintang tujuh. Tumbuh di ngarai yang sangat dingin. Ia belum melihat sinar matahari selama hampir 10 ribu tahun. Itu hanya basah kuyuk oleh sinar bulan. Ini mengandung yin yang sangat murni dan kekuatan ilahi yang dingin. Ini adalah bahan untuk menyempurnakan pil dewa terbaik. Mendengarkan perkenalan Master Wan Fa, Jitian Sing membuka kotak harta karun ungu. Benar saja, ada jamur perak sebesar telapak tangan, Tergeletak dengan tenang di dalamnya. Kotak harta karun, bersinar dengan cahaya perak. Meskipun jamur ini adalah harta langka dan berharga, Seperti yang dikatakan Lord Wan Fa. Bagi raja dewa manapun, jamur ini memiliki daya tarik yang besar. Namun jamur ini selalu hanya menjadi obat tingkat raja, Daya tarik Jitian Sing atau tidak terlalu besar. Jitian Sing menganggup dan memasukkan kotak harta karun ungu Berisi jamur bulan bintang tujuh ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Master Wan Fa kemudian memperkenalkan tiga harta karun lainnya. Di dalam kotak harta karun diok merah dan putih, Terdapat salinan bahan pembuatan jimat dan dua pil dewa tingkat raja. Bahan yang digunakan untuk membuat jimat sangat langka, Dan hasil kedua pil sendan tersebut sangat misterius. Ini khusus digunakan untuk mengobati luka roh dan meningkatkan kekuatan roh. Tapi ini masih merupakan hal yang tidak bisa diabaikan oleh Jitian Sing. Hanya harta karun keempat yang menarik perhatiannya. Seperti biasa, Master Wan Fa berkata, Di dalam kotak harta karun hitam, Ada sepotong batu dewa api ungu, Yang merupakan bahan untuk memurnikan artefak terbaik raja. Ribuan tahun yang lalu, kami Mendapatkan batu ini secara kebetulan. Kami belum mendapatkannya. Saya belum sempat menggunakannya. Sejauh ini, masih dilestarikan. Saya yakin di tangan Tuan Muda, Batu dewa api ungu ini pasti akan memainkan perannya. Jitian Sing mendengarkan perkenalan Master Wan Fa, Membuka kotak harta karun hitam, Mengeluarkan batu dewa ungu jernih dan memegangnya di telapak tangannya. Pada awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan, Berpikir bahwa ini adalah bahan lain untuk menyempurnakan senjata kekaisaran. Namun tiba-tiba dia menemukan bahwa batu itu terlihat sangat jernih, Penampakannya berwarna ungu menyelaukan. Namun nyatanya, Batu tersebut mengandung ratusan juta titik cahaya berwarna perak, Seperti pasir hisap di sungai bintang. Saat batu tersebut diguncang, Ratusan juta titik perak kecil akan mengalir bersamanya. Penemuan ini membuat Jitian Sing sedikit mengernyit, Dan ada kilatan warna di matanya. Dia melirik ke arah Master Wan Fa dan bertanya, Apakah kamu yakin ini adalah batu dewa api ungu? Itu hanya sepotong pemurnian. R. Pemimpin Wan Fa tertegun sejenak, Dan jelas tidak menyangka bahwa Jitian Sing Hui akan mempertanyakannya. Tapi dia segera sadar kembali dan berkata dengan suara tegas dan serius, Tuan muda, meskipun saya tidak tahu nama asli batu ini, Saya tidak tahu efek spesifiknya. Namun, ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan artefak tingkat Jun. Jika digunakan dengan bahan pemurnian lainnya, Itu pasti akan mampu menyempurnakan artefak tingkat Raja terbaik. Mendengar jawaban ini, Jitian Sing tidak bisa menahan senyum lucunya. Apakah itu bahan pemurnian kerajaan? Haha. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Lalu bertanya kepada Master Wan Fa, Apakah kamu memiliki batu api ungu di tanganmu? Tuan Wan Fa menggelengkan kepalanya. Jitian Sing mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan rumah harta karun Sekte Wan Fa? Apakah tidak ada batu seperti itu? Guru Wan Fa menganggup lagi dan menjawab dengan jujur, Hanya ada batu api ungu ini di seluruh Sekte Wan Fa. Saya telah menyimpannya serius. Jika Anda membutuhkan batu seperti itu, Kami dapat melakukan yang terbaik untuk menemukan lebih banyak untuk Anda. Sekarang, Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Jitian Sing sangat tertarik pada Xian Sensei. Ini adalah kesempatan bagus bagi Wan Fa Zhong untuk meningkatkan perasaan mereka dan mendekatkan diri satu sama lain. Bagaimana penguasa Wan Fa bisa melewatkannya? Namun, Jitian Sing melambaikan niat baiknya dan bertanya, Jangan mencarinya, Anda hanya perlu memberitahu raja dari mana Anda mendapatkan batu api ungu ini. Ini, Tuan Wan Fa sedikit malu dan menjelaskan, Ini sudah lama sekali. Saya tidak begitu ingat. Saya perlu waktu untuk memikirkannya. Mengapa Anda tidak menyukai ini? Silakan tetap di sini. Untuk beberapa hari dan beristirahatlah dengan baik. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Saya juga dapat memikirkan tentang asal mula batu api ungu itu. Master Sekte Wan Fa ingin mempertahankan Jitian Sing ketika dia memanfaatkan kesempatan itu. Sayangnya, Jitian Sing menolaknya tanpa ragu-ragu. Tidak, Jika kamu tidak bisa memikirkannya, Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Lihat Jitian Sing menyingkirkan batu dewa api ungu, Lalu berbalik untuk pergi. Penguasa Wan Fa menjadi cemas dan berkata, Mohon tunggu. Baru saja saya memikirkannya dengan hati-hati. Saya memikirkannya. Seribu tahun yang lalu, Saya meninggalkan wilayah Yunyang untuk keluar untuk urusan bisnis Dan melakukan perjalanan ke beberapa daerah sekitarnya. Di Golden wilayah naga di selatan, Saya mengambil batu api ungu ini dari tangan dewa yang unggul. Raja dewa sudah lama meninggal. Sekarang sulit untuk menemukan sumber batu ini. Tapi saya telah menyelidiki di wilayah naga emas. Itu dikatakan bahwa batu dewa api ungu semacam ini telah muncul di jurang naga emas, Dan telah diperoleh oleh dewa-dewa lain. 3.352 Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Dan menuliskan kedua nama itu dalam diam. Pemahaman Patriark Wan Fa tentang batu dewa zian hanya sebatas ini. Ji Tian Xing takut dia akan meninggalkannya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Akibatnya, Lord Wan Fa tidak menyimpan rahasia apapun dan menceritakan semua yang dia ketahui. Ji Tian Xing tidak tinggal lebih lama lagi, dan berbalik bersama Lin Sui dan Cao Qingyu. Pemimpin 10.000 Sekte Dharma, Wakil Kepala Keluarga, Pelindung Dharma Kiri dan Kanan, dan Tetua Zucang, mengikuti mereka dengan tergesa-gesa. Semuanya tulus dan penuh hormat. Tapi Ji Tian Xing dan Lin Sui bertekad untuk pergi. Ketika mereka tidak yakin, mereka hanya bisa mengirim Ji Tian Xing pergi dari Gunung Famen dengan penyesalan. Sua. Ketiganya terbang melintasi langit dengan kapal perang, dan segera menghilang di ujung langit. Guru 10.000 Dharma dan banyak pelindung serta sesepuh Dharma semuanya merasa kecewa dan menyesal saat melihat kapal perang menghilang di langit. Setelah sekian lama, penguasa Wan Fa menekan pikirannya yang rumit dan membawanya untuk memperbaiki Gunung Famen serta rumah dan istana yang hancur. Selain itu, dia juga mempublikasikan dunia atas nama Wan Fa Zhong, dan mengumumkan kebenarannya 3.000 tahun yang lalu, dan dia juga memiliki reputasi yang bersih. Meskipun tiga orang Ji Tian Xing telah pergi, dia berjanji pada Lin Sui bahwa masih ada yang harus dilakukan. Masih ada secerca harapan di hatinya, berharap Lin Sui dan Ji Tian Xing mengetahui bahwa dia telah memenuhi janjinya dan melihat Wan Fa Zhong dengan pandangan baru. Dengan cara ini, jika ada persimpangan di masa depan, Ji Tian Xing dan Lin Sui akan mengurus Wan Fa Zhong. Di dalam safir, di kokpit, Ceo Xing Yu mengendalikan kapal Senzu. Ji Tian Xing dan Lin Sui duduk di belakangnya dan sedang istirahat minum teh. Ji Tian Xing memandang Lin Sui dan berkata sambil tersenyum, Sebelumnya, meskipun Anda menekan emosi batin Anda, Anda berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Tetapi saya selalu dapat melihat bahwa Anda khawatir dan marah. Sekarang setelah kebenaran urusan ayahmu telah terungkap, bisakah kamu melepaskan ikatannya? Ya. Sejak meninggalkan Wan Fa Zhong, alis Lin Sui telah memanjang, dan suasana hatinya yang buruk jelas telah pulih. Dia menatap Ji Tian Xing, mengangguk, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Kamu benar. Saya tidak memiliki kerabat di dunia ini, dan hanya beberapa teman terpenting saya yang tersisa. Sekarang pengalaman hidup dan pengalaman orang tua saya jelas, dan ketidakadilan ayah saya telah dibersihkan. Saya tidak memiliki penyesalan apapun, dan saya dapat pergi dengan tenang. Itu bagus. Ji Tian Xing mengangguk puas dan berkata, Oke, kamu istirahat dan tutup mulut. Lin Sui berpikir sejenak dan bertanya, Ada pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Bagaimana Anda mengetahui bahwa Chang Yu memiliki masalah ketika Anda membunuh segala arah? Terlebih lagi, dia juga adalah dewa yang unggul. Bagaimana dia bisa begitu tak tertahankan? Dia hanya takut untuk jujur padanya. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman menggoda dan berkata, Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, tidak peduli betapa rumitnya segala sesuatunya akan menjadi sederhana. Sejak awal, saya tidak ingin membuang waktu saya untuk menyelidikinya. Saya baru saja membunuh puluhan ribu sekte Dharma dan menanyakan kebenarannya. Karena Anda berpikir Lin tidak bisa dianiaya, pasti ada yang salah dengan orang-orang Wan Fazong. Beberapa orang pasti tahu kebenarannya. Oleh karena itu, saya telah memantau reaksi para sesepuh dan pelindung Dharma itu. Chang Yu ditemukan oleh Ku segera setelah dia menunjukkan petunjuknya. Mengenai ketakutannya, apakah menurut Anda memotong tangan dan kakinya dapat membuatnya takut? Ketakutan dan tekanan yang sebenarnya datang dari tingkat roh. Hanya dengan beberapa trik, saya menunjukkan kepadanya teror yang hebat, dan keinginannya secara alami runtuh. Lin Sui tiba-tiba menyadari dan mengangguk, begitulah. Setelah terdiam beberapa saat, dia kemudian bertanya, kamu sepertinya tidak tertarik dengan hadiah yang diberikan oleh Tuan Wan Fa kepadamu, kecuali batu api ungu. Apakah ada yang istimewa dari batu? Itu. Bahan terbaik untuk peralatan pemurnian, apakah Anda akan sangat peduli? Setelah Lin Sui selesai, dia mengangguk ke King Yu dan berkata, Tuan muda, batu api ungu itu agak aneh. Samar-samar saya merasakan nafas para dewa tingkat raja. Ji Tian Xing mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ya, tebakan Anda semua benar. Dia mengeluarkan batu dewa api ungu dari cincin luar angkasa dan menggantungnya di depannya untuk mengamati dari dekat batu Giyok Cheo Xing dan Lin Sui. Meskipun di permukaan, ini adalah batu biasa, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk peralatan pemurnian. Namun nyatanya, ini bukanlah batu dewa api ungu biasa, juga bukan bahan kerajaan. Batu suci ini telah berkembang selama puluhan ribu tahun di kedalaman urat biji, dan lebih banyak unsur logam langka telah diturunkan darinya. Ia telah mengalami transformasi dan evolusi, dan layak menyandang nama bahan pemurnian senjata tingkat raja. Saya bisa menciumnya batu api ungu dan ambil sutra perak darinya. Itu adalah bahan untuk menyempurnakan artefak inferior tingkat raja. Begitu. Tidak heran jika aku selalu merasa bahwa batu ini penuh dengan kekuatan sihir tingkat raja Cheo Xing Yu tiba-tiba menyadari. Lin Sui tertawa diejek dan menganggup, dalam hal ini, penguasa Wan Fa tidak memiliki cukup visi dan wawasan. Dia bahkan mengambil sepotong bahan peralatan pemurnian tingkat raja sebagai bahan tingkat raja, dan memberikannya kepada Anda dengan sangat murah hati. Jika dia tahu nilai sebenarnya dari batu ini, dia tidak akan menyesal meludahkan darah. Jiduo menjawab, Aku tidak menunggumu menggelengkan kepalamu. Dengan kekuatan dan visi Master Wan Fa, jika Anda memberinya waktu seribu tahun lagi, Anda tidak akan menemukan misteri batu ini. Lagi pula, apakah dia tahu misteri batu ini? Dengan kemampuannya yang kuat, dia tidak bisa mencium batu suci ini, apalagi memurnikan artefak tingkat raja. Lin Sue mengangguk sedikit sebagai tanda setuju. Dia juga melihat ke arah Jitiansing dan bertanya, Jadi, kita akan meninggalkan wilayah Yunyang dan pergi ke jurang naga emas di wilayah Jinlong untuk menemukan lebih banyak api ungu. Batu Dewa Jitiansing mengangguk, Ya, sebelumnya, saya bertengkar dengan Jingfei Hong karena saya tidak memiliki artefak tingkat raja. Sekarang saya ingin mengumpulkan cukup bahan pemurnian sesegera mungkin untuk membuat artefak tingkat raja saya. Setelah itu, dia melihat ke arah Cao King Yu dan bertanya, King Yu, kamu sudah familiar dengan situasi tanah Hautian. Haruskah kamu mengetahui lokasi wilayah Jinlong? Dia mengangguk ke arah King Yu dengan tergesa-gesa dan berkata dengan nada tegas, Tentu saja. Terlebih lagi, saya telah ke Jinlong Yu beberapa kali, dan saya mengetahui sesuatu tentangnya. Setelah kami meninggalkan wilayah Yunyang, kami akan terbang ke selatan selama sekitar setengah tahun. Setelah melintasi dua wilayah, kita akan bisa memasuki wilayah Jinlong. Tapi saya tidak tahu apa yang disebut jurang naga emas. Ji. Tiansing melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada salahnya. Selama kalian mengetahui lokasi dan arah kawasan naga emas, kita bisa menanyakan dan menyelidiki jurang naga emas setelah kita memasuki domen naga emas. Menurut perkiraan saya, itu seharusnya merupakan area terlarang yang berbahaya, atau peninggalan yang sangat tersembunyi. 3.353 Arah dan rencana sudah ditentukan, lalu Anda tinggal melaksanakannya. Itu masih merupakan kendali Cao King Yu atas kapal perang ilahi, di selatan wilayah naga emas. Lin Sui kembali ke kamar rahasia untuk beristirahat, bersiap untuk berlatih pengasingan selama setengah tahun, dan kemudian meninggalkan celah tersebut setelah tiba di wilayah Jinlong. Ji Tian Xing juga memasuki ruang rahasia, mempersembahkan korban pada pagoda sembilan hari dan sepuluh jue, dan melakukan praktik memutarbalikkan ruang dan waktu. Dalam ruang waktu yang terdistorsi dengan kilau warna-warni, suasana tetap senyap seperti biasanya. Pohon Dewa Api Darah masih tumbuh perlahan, dan kumpulan pertama buah Dewa Ungu telah matang. Ji Tian Xing mengambil lebih dari 20 buah dan memberikannya kepada Yu Nyao, Jike, Wu Shuang dan Bailong. Termasuk Naga Hitam, Seribu Bulan, dan Raja Batu, mereka semua mendapat dua buah Dewa. Jenis buah ungu ini adalah yang terbaik dan paling bermanfaat bagi para Dewa di negara bagian Senjun. Kecepatan peningkatan kekuatan jelas dipercepat setelah orang mengambil buah Dewa. Selama sebulan terakhir, jalanan sepi. Sebelumnya, Cao King Yu khawatir Jing Fei Hong akan datang dan membunuh mereka. Namun sebulan kemudian, Sencuan meninggalkan wilayah Yunyang, dan Jing Fei Hong tidak muncul. Dalam ruang waktu yang terdistorsi, Ji Tian Xing dan lainnya telah berlatih selama empat tahun. Yu Nyao dan Jike telah menjadi Dewa Tertinggi, dan kekuatan mereka terus meningkat. Ji Wu Shuang, Naga Putih, Naga Hitam, dan Kian Yu, yang kekuatannya lemah, juga menjadi Raja Dewa Tengah. Bahkan Orang Merah Sejati yang paling pendiam pun telah berlatih keras dalam mendistorsi ruang dan waktu. Sekarang telah mencapai tujuh tingkat negara Raja Dewa dan telah dipromosikan menjadi Raja Dewa Tertinggi. Kelompok kekuatan Ji Tian Xing semakin kuat dan kuat, dan semuanya menganggapnya sebagai tujuan akhir untuk menerobos alam ilahi. Ada juga kabar baik. Setelah bertahun-tahun penyembuhan, King Rock berangsur pulih. Jika Ji Tian Xing pergi bekerja, dia pasti akan mengikuti perlindungan. Namun, Ji Tian Xing masih berlatih dalam pengasingan dan memahami formula membunuh Tuhan. Yang kehanya bisa tinggal di bawah pohon Dewa Api Darah dan terus mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya. Zutian Senjue adalah keterampilan sihir yang Ji Tian Xing pahami dan ciptakan sendiri, yang lahir dari susunan Zutian. Dalam latihannya, dia terus mengeksplorasi dan menyimpulkan keterampilan Senjue, dan menjadi semakin kuat. Sebelum dia menerobos alam Raja Dewa, formula membunuh para Dewa mencapai tingkat kesempurnaan kedua. Sekarang dia telah mencapai tingkat Raja Dewa dan mulai mengeksplorasi dan menyimpulkan keterampilan tingkat ketiga. Selama empat tahun, dia telah berlatih kungfu ratusan ribu kali, dan hanya setengah dari level ketiga yang berhasil disimpulkan. Setengah dari Senjue ini cukup baginya untuk berlatih dari alam Dewa tingkat pertama ke alam Dewa tingkat kedua. Terlihat dari mudah kesulit, rumus membunuh Tuhan semakin mendalam, dan kekuatannya semakin dahsyat. Waktu berlalu, setengah tahun berlalu. Selama periode ini, Chow Xingyu telah mengendalikan Senzu, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan untuk mengatur nafas. Ji Tian Xing dan Lin Sui belum pernah bertemu satu sama lain. Hanya laner yang muncul sesekali untuk mengobrol dengan Chow Qingyu selama latihan pengasingannya. Meski jauh dari kampung halaman dan selalu berlarian, pasangan ini sangat puas dan tenang. Duduk di langit dan langit, saling mengawasi di langit dan laut. Itu adalah saat yang hangat dan membahagiakan bagi mereka berdua. Dibandingkan dengan sebagian besar Dewa, mereka adalah Dewa Sejati seumur hidup, dan hidup bersama selamanya. Dalam waktu setengah tahun, Senzu meninggalkan wilayah Yunyang, melintasi dua wilayah, dan akhirnya memasuki wilayah Jinlong. Dibandingkan dengan Tianbei dan Yunyang, Jinlong terletak di selatan, lebih dekat ke pusat Hautian. Iklim dan budaya kedua wilayah ini cukup berbeda. Sepanjang perjalanan, Anda dapat melihat bahwa wilayah Jinlong sebagian besar merupakan lautan hutan yang terus menerus dan beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Kebanyakan berupa hutan dan dataran, dengan puluhan ribu danau dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Banyak kota kerajaan Allah dibangun di dataran, dekat sungai dan danau. Seluruh kerajaan Dewa dan kota di kawasan Naga Emas penuh dengan rasa air dan air, serta suasana budayanya cenderung nyaman, tenang dan malas. Tujuan Jitiansing adalah jurang Naga Emas di wilayah Naga Emas. Tempat yang bisa diberi nama dengan kata, Jinlong, pasti terkenal. Namun pemahaman Ceuxing Yu tentang domain Jinlong terbatas. Setelah lama mencari diingatannya, dia tidak dapat menemukan informasi yang relevan. Jadi, tak lama setelah memasuki wilayah Naga Emas, dia berencana mendarat di kerajaan Dewa tertentu untuk menanyakan situasinya. Sepuluh hari kemudian, Jitiansing akhirnya menyelesaikan kultifasinya dan keluar dari jalur tersebut. Kekuatannya meningkat, fondasi Sinto lebih stabil, dan kekuatan sucinya lebih kuat. Ketika dia memasuki taksi, Ceuxing Yu jelas merasakan kekuatan dan tekanan ilahi yang tak terlihat, dan terkejut di dalam hatinya. Nak, kamu diam selama setengah tahun, dan kekuatanmu meningkat pesat. Cao King Yu bangkit untuk memberi hormat, menyapa Jitiansing, dan bertanya. Tidak apa-apa, kekuatannya menjadi dua kali lipat. Jitiansing mengangguk sedikit. Berlipat ganda hanya dalam waktu setengah tahun. Cao King Yu mengucapkan seruan, yang sulit dipercaya. Jitiansing tidak banyak bicara, sambil menunjuk Raja Batu di belakangnya, dia berkata, Ayo, sapa. Cao King Yu memperhatikan bahwa Raja Batu telah keluar dari gerbang dan memasuki taksi. Hanya nafas Raja Batu yang tertahan dan diam, tidak ada rasa keberadaan. Saat ini, dia kembali ke penampilan aslinya. Tingginya 10 kaki dan kekar. Kulitnya seperti batu berwarna coklat tua, dan seluruh tubuhnya penuh tekanan berat. Tombak perunggu disimpan di tubuhnya dan tidak akan muncul secara normal. Terlebih lagi, baju besi perunggu yang dikenakan oleh Raja Batu dihancurkan oleh Jitiansing. Sekarang dia mengenakan baju besi perak gelap yang baru, yang juga merupakan baju besi inferior Raja. Dalam gaun ini, dia mengikuti Jitiansing dengan kepala tertunduk, seperti seorang penjaga yang setia. Cao Xing Yu dan Yang Ke adalah musuh selama bertahun-tahun, dan mereka bukanlah orang asing. Namun seperti saat ini, kontak tatap muka dan menyapa dengan tenang adalah yang pertama kali. Cao Qing Yu memandang Yang Ke dan berkata sambil tersenyum main-main, Yang Ke, kamu terlihat sangat menarik. Kamu harus melindungi Tuan Muda dan melakukan tugasmu sebagai penjaga. Yang Ke menatapnya dengan tenang, dan berkata tanpa ekspresi, Cao Xing Yu, tidak ada gunanya bagimu untuk mengejek Raja ini. Raja ini adalah penjaga putra Tiansing, bukan? Jitiansing berkata dengan tenang, tidak, Cao Xing Yu adalah teman Raja, tapi dia dulunya adalah penjaga sementara. Sekarang setelah kamu sembuh, tentu saja terserah kamu untuk menjadi penjaga. Mata Rotten sedikit muram, dan beberapa pandangan iri pada Safir. Cao Xing Yu tergerak dan tertawa, saya senang menjadi teman saya. Namun, ada baiknya bagi saya untuk melindungi Tuan Muda meskipun dia adalah seorang penjaga. Anda tahu, kesempatan seperti ini bukan untuk semua orang. 3.354 Meski Rotke seperti boneka, nyawanya ada di tangan Jitiansing. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menerima kenyataan dan mematuhi perintah Jitiansing. Namun, dia memiliki pemikiran dan kesadarannya sendiri, dan tidak setuju dengan Cao Xing Yu. Bagaimana aku bisa berterima kasih padanya karena telah mengancam hidupku dan memaksaku untuk mematuhinya? Cao Xing Yu, menurutmu apakah orang lain sama denganmu? Yang ke memelototi batu giyok itu dan mencibir dengan nada menghina. Cao Xing Yu tidak marah padanya. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kepalamu terbuat dari batu, tetapi kamu tidak dapat menoleh untuk sementara waktu. Aku tidak ingin memberitahumu lebih banyak. Setelah itu, kamu akan mengerti apa yang aku katakan. Jika kamu jangan percaya, kita lihat saja nanti. Ham, yang ke juga mendengus dingin dan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi. Sekarang, Ji Ben berkata, tidak peduli kamu membuka mulut atau tidak, kamu akan menerima Tian Ke. Sekarang, kalian berdua sudah menyapa, kalian bisa bekerja sama dengan baik di masa depan, dan itu baik untuk semua orang. Jadi, Rotke sangat enggan, tapi juga bisa menganggukkan kepala. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi. Dia melihat keluar jendela dan bertanya kepada Chow King Yu, apakah kita sudah memasuki wilayah Naga Emas? Di mana kamu sekarang? Chow King Yu dengan cepat melaporkan situasinya, Tuan Muda, kami memasuki wilayah Jinlong dalam 10 hari, dan sekarang kami berada di sana. Membangun wilayah Kekaisaran. Tiga jam kemudian, kota Kekaisaran-Kekaisaran Gaye. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, bagus sekali. Kami akan menetap di kota Kekaisaran-Kekaisaran Gaye dan mencoba untuk mencari tahu tentang jurang Naga Emas. Mengangguk pada King Yu menunjukkan bahwa dia mengerti. Ji Tian Xing dan Yangke berdiri di dalam taksi dan menunggu dengan sabar. Tiga jam berlalu dengan cepat. Sekarang sudah tengah hari dan matahari sedang tinggi. Di padang rumput hijau di depan kapal perang Sensu, sebuah ibu kota megah yang mencakup ribuan mil telah muncul. Kota ini terletak di padang rumput yang datar, didukung oleh pegunungan yang mengjulang tinggi, sisi kiri dan kanannya terdapat lautan hutan yang luas. Di depan kota terdapat sebuah danau besar, yang tertanam di padang rumput seperti cermin. Dua sungai, seperti naga raksasa, melewati kota. Di bawah terik matahari, istana dan bangunan di kota semuanya terpantul dengan cemerlang. Danau besar dan dua sungai, seperti mutiara dan sabuk biok, bersinar cemerlang. Kapal perang itu turun dari langit dan mendarat perlahan di gerbang utara kota Kekaisaran. Tembok kota yang mengjulang tinggi, setinggi seratus kaki, semuanya dibangun dengan batu dewa khusus. Setelah ribuan tahun diterpa angin dan hujan, ia telah lama tergores oleh angin dan embun beku. Di bawah gerbang merah terang yang mengjulang tinggi, ada ratusan penjaga kota lapis baja yang menjaga kota. Semua orang protos yang keluar masuk kota harus diperiksa dan dibayar sejumlah batu keramat. Ji Tianxing, bersama Cao Xingyu dan Yang Ke, muncul di jalan Qingxi di luar gerbang utara, dan tidak menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, kota Kekaisaran ini adalah inti dari seluruh Kekaisaran Gaye, yang dihuni oleh lebih dari delapan juta orang. Empat gerbang di Tenggara dan Barat Laut buka siang dan malam, dengan lebih dari seratus ribu orang masuk dan keluar setiap hari. Sangat umum bagi seorang bangsawan untuk memakai pembantu rumah tangga dan penjaga seperti Ji Tianxing. Jika ada perbedaan, itu hanya gambaran Ji Tianxing dan Yang Ke, yang terlalu mencolok di mata orang banyak. Ji Tianxing adalah ras manusia, yang sangat langka di Kerajaan Gaye. Rok ketingginya sepuluh kaki, seperti raksasa yang terkondensasi oleh bebatuan, tetapi juga sangat mengejutkan dan menindas. Tetapi orang-orang di kota Kekaisaran memiliki banyak informasi, dan mereka lebih sering bertemu Ji Tianxing dan Yang Ke. Ketiga pria itu tiba di gerbang kota, dan penjaga kota melakukan pemeriksaan rutin, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Bagaimanapun, ketiganya adalah yang terkuat di alam dewa. Mereka menahan nafas, tidak ada yang bisa melihat petunjuknya. Cao Qingyu mengeluarkan sekantong batu suci dan memberikannya kepada penjaga kota. Setelah menunjukkan tiga tanda identitas, dia diizinkan memasuki kota Kekaisaran. Setelah memasuki kota Kekaisaran, ketiga orang itu berjalan di sepanjang jalan dan masuk ke kota. Melihat pemandangan sekitarnya, ketiga pria itu juga diam-diam melepaskan kesadaran ilahi mereka, meliputi seluruh kota Kekaisaran, dan mulai mencari informasi. Nak, aku sudah menjelajahinya. Tidak ada raja di seluruh kota Kekaisaran. Ada lebih dari selusin dewa puncak, kebanyakan dari mereka ada di istana. Ada sekitar seratus dewa atas, tersebar di seluruh kota Kekaisaran. Anakku, istana Kekaisaran berada di utara kota. Ada banyak kediaman pejabat tinggi di dekatnya, dan ada dua sekte yang kuat. Ada dua kekuatan di distrik Nan Cheng, keduanya mengumpulkan dan menjual intelijen, dan tampaknya memiliki banyak pelanggan. Ada sebuah keluarga di distrik Bei Cheng yang sangat tersembunyi. Ia juga harus memata-mata informasi secara diam-diam. Hanya sedikit orang yang masuk dan keluar. Tetapi saya menemukan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat dalam kekuatan ini. Dalam waktu setengah jam, ketiga pria itu memiliki pemahaman umum tentang kota Kekaisaran sebelum mereka mencapai pusat kota. Bagi raja dewa yang kuat seperti mereka, kesadaran ilahi dapat mencakup 40-50 ribu li, apalagi A kota kerajaan. Dalam bayang-bayang akal ilahi mereka, ratusan ribu rumah dan bangunan di kota Kekaisaran, dan lebih dari 8 juta orang tidak dapat lepas dari penjelajahan mereka. Bahkan, jika itu adalah jalan rahasia bawah tanah, kamar dan istana bawah tanah, ketiga orang itu dapat menjelajah dengan jelas. Ditambah dengan pengalaman ketiganya, kita dapat dengan cepat menentukan tempat mana yang mereka cari. Jitian Singh berpikir sejenak dan berkata, dua kekuatan penjual intelijen di distrik Nanceng sedang menghadapi urusan banyak orang. Protos. Beritanya berantakan dan low-end. Terlebih lagi, ini lebih rahasia daripada di distrik Bejia. Mari kita pergi ke kekuatan untuk bertanya. Kalau tidak ada panen langsung ke keraton untuk bertanya, pasti dapat jawabannya. Yang ke. Sedikit mengernyit dan menyarankan, mengapa ini begitu merepotkan, Tuan Muda. Ayo langsung masuk ke istana dan tangkap Kaisar untuk diinterogasi. Bukankah kita tahu segalanya? Pokoknya dengan kekuatan kita bertiga, kita bisa berjalan horizontal di daratan. Apa yang kita takutkan? Ji. Tian Xing tidak berbicara, Cao Qingyu mengerutkan kening dan menjawab, Yang ke, kamu benar-benar pembunuh. Anda selalu ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kami hanya mencari informasi, bisakah kita membuat keributan seperti itu? Tuan Muda, tentu saja, tidak takut pada banyak hal, tetapi lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit. Jika Kaisar Gaye benar-benar ditangkap untuk diinterogasi, akan timbul banyak masalah. Bukankah itu membuang-buang waktu? Ham, Yang ke mendengus dingin, tidak lagi berdebat. Tiga orang dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam sekejap tiba di kawasan kota utara, muncul di sebuah istana tua. Istana itu sangat sunyi dan tampak kosong. Namun, tiga pria telah melihat melalui penyamaran Manor dengan keilahian mereka. Ji Tian berjalan ke kaki batu, mengangkat tangannya untuk memainkan cahaya kemasan, lalu mengalahkan barisan pertahanan yang menutupi batu tersebut. Bang! Setelah membosankan kebisingan, sebuah pintu cahaya muncul. Dia memimpin dengan melangkah ke gerbang cahaya, dan bergegas mengejar King Yu dan Yang Ke. Tiga orang tetap tidak terlihat, diam-diam ke bawah tanah, segera ke istana bawah tanah. Di istana bawah tanah yang remang-remang, ada lebih dari 30 penjaga tingkat dewa menengah yang menjaga jalan utama. Di ruang rahasia jauh di dalam istana bawah tanah, ada lima dewa atas dan dewa tertinggi yang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 3.355 Meskipun ada lebih dari 30 dewa tingkat menengah di istana bawah tanah, mereka bersembunyi di kegelapan di sekitar mereka, dan mereka harus waspada terhadap mereka. Tapi Ji Tian Xing menyembunyikan bentuk tubuh dan nafas mereka, dan melangkah ke istana bawah tanah tanpa siapapun. Mereka tidak menarik perhatian para penjaga, dan mereka mendekati ruang rahasia jauh di dalam istana bawah tanah. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan kesadaran ilahi mereka, memperlihatkan kartu mereka dan menguping percakapan lima orang di ruang rahasia. Ruang rahasianya tidak besar, hanya berdiameter 10 zang meter persegi, tetapi sangat kokoh dan memiliki sejumlah besar susunan dewa pertahanan. Bagi orang kuat di kerajaan Allah, kamar rahasia adalah bukti badai dan fondasi yang kokoh. Cahaya redup di ruang rahasia. Di meja batu oval, ada tiga dewa tertinggi dan dua dewa puncak. Yang berada di urutan teratas daftar jelas adalah pemimpin kekuatan ini. Itu adalah seorang lelaki tua kurus berjubah dan berjubah hitam, dan suaranya rendah dan serak. Tapi dia adalah raja dewa puncak, nafasnya dingin, dan empat dewa lainnya takut padanya. Di sisi kiri meja batu, dua dewa superior semuanya mengenakan pakaian yang indah dan anggun, dan mereka memiliki nafas orang-orang superior. Di sisi kanan meja batu, dua dewa puncak itu seperti monster yang absurd dan tanpa hambatan. Topeng tembaga merah dari linen abu-abu dengan muka dan gading biru. Yang lainnya adalah seorang wanita tua botak dengan empat sayap di punggungnya. Bukan hanya dia buta, tetapi dia hanya memiliki dua gigi kuning besar yang tersisa di mulutnya. Berdasarkan pengalaman Jitiansing, kita dapat mengetahui bahwa lima dewa yang berkuasa berada di bawah kekuatan yang berbeda dan sedang mendiskusikan masalah besar secara rahasia. Jadi, Jitiansing tidak muncul dengan tergesa-gesa, bersembunyi di kegelapan bersama Ceo Xing Yu dan Yang Ke, menguping dialog antara lima dewa. Pada saat ini, kepala lelaki tua berjubah berkata dengan suara rendah, saudara-saudara, sejak kecelakaan di Jurang Naga Emas, asosiasi ini terus mengikuti berita dari semua lapisan masyarakat. Informasi yang Anda terima disediakan oleh dewan ini. Sekarang setengah bulan telah berlalu, saya yakin kita semua sudah mempertimbangkannya dengan jelas. Apakah akan pergi atau tidak, saya harap Anda dapat memberi kami keputusan pasti malam ini. Dengan itu, dia melihat ke puncak Raja Dewa di sebelah kanan, mengenakan pakaian linen abu-abu dan topeng tembaga merah, dan bertanya, apa yang kamu pikirkan, pemimpin Sekte Yanmo? Pemimpin Sekte Yanmo. Mengenakan-mengenakan topeng dan tidak dapat melihat perubahan ekspresinya. Dia menjawab dengan suara berapi-api, ketua Feng Yin, sikap kami telah ditunjukkan sejak lama. Untuk menjelajahi Jurang Naga Emas untuk menemukan harta karun, hanya setiap seratus tahun sekali, kursi ini tidak akan pernah terlewatkan. Kekuatan utama elit geng kami telah berkumpul dan bersiaga di Kilikiau di selatan kota. Mereka bisa memulainya kapan saja. Feng. Yin menganggup dengan sangat puas, lalu memandang wanita tua bungkuk dan botak itu dan bertanya, Nenek Sa, apakah kamu sudah mempertimbangkan aliansi dengan jelas? Dia menyeringai dan menunjukkan dua gigi kuning besar. Suaranya seperti burung hantu dan berkata, itulah alam. Meskipun ada kecelakaan di Jurang Naga Emas, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang mati. Namun semakin seramnya, semakin membuktikan bahwa ada harta karun langka. Bagaimana liga ini tidak mengambil bagiannya? Melihat wanita tuasa juga setuju, Presiden Feng Yin memandang kedua dewa superior di sebelah kiri dan bertanya, Dua utusan. Apa rencana Ola Kijun dan Menara Ting Feng? Kedua dewa superior tersebut adalah utusan yang dikirim oleh dua mayor. Kekuatan untuk membahas masalah-masalah besar. Mereka adalah tokoh tingkat tinggi di pasukan masing-masing, memegang posisi penting seperti tetua dan juru mudi. Keduanya saling memandang, merenung sejenak, lalu mengangguk berturut-turut. Yang disebut kekayaan dalam bahaya, karena kamu ambisius, kami tidak bisa menunda Ola Kijun, jadi lakukanlah. Meskipun Ting Feng Lou hidup dalam pengasingan, bakatnya telah layu dalam ratusan tahun terakhir, dan sumber daya keuangannya menjadi semakin lemah. Jika kita tidak pergi ke Jurang Naga Emas untuk bertarung, saya khawatir dalam waktu seribu tahun, kita semua akan mundur ke pasukan tingkat kedua. Saya hanya bisa mengejanya. Meskipun para pemimpin dan utusan dari empat kekuatan memiliki kata-kata dan sikap yang berbeda. Tapi mereka semua menganggup dan setuju. Ketua Feng Yin juga menunjukkan senyum bahagia, bertepuk tangan dan berkata, karena semua orang telah memutuskan, kursi ini akan memberi Anda waktu persiapan satu hari. Besok malam, mari kita berkumpul di selatan kota dan pergi ke Jurang Naga Emas bersama-sama. Pemimpin Sekte Yanmo, ibu mertua yang jahat, utusan Ola Kijun, dan utusan mendengarkan menara angin semuanya mengangguk setuju. Di akhir diskusi, keempat dewa itu bangkit dan meninggalkan ruangan satu demi satu. Ketika hanya ada Presiden Feng Yin di ruang rahasia, dia diam. Pada saat yang sama, Jitian Sing, Cheo Xing Yu, dan Yang Ke, yang bersembunyi di kegelapan, berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Tuan Muda, apakah ini suatu kebetulan? Kami baru saja hendak menanyakan tentang Jurang Naga Emas, tapi kami tidak menyangka orang-orang itu membicarakannya dan akan pergi ke Jurang Naga Emas besok. Chow Qingyu mengerutkan keningnya. Ekspresinya agak aneh, dan dia sepertinya tidak mempercayainya. Yang Ke memandangnya tanpa ekspresi dan mendengus, Ham. Tidakkah menurutmu kelima orang itu tahu kita sedang menyelinap masuk dan menebak bahwa kita akan menanyakan tentang Jurang Naga Emas, jadi mereka dengan sengaja membicarakan tentang Jurang Naga Emas di memerintahkan untuk berkomplot melawan kita. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, Omong kosong. Itu hanya lima dewa. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk terhubung dengan langit? Aku hanya merasa aneh bahwa Jurang Naga Emas tidak memilikinya. Sepertinya terlalu tersembunyi dari percakapan kelima orang itu. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang Jurang Naga Emas? Yang Ke menyipitkan. Mata padanya dan mencibir, hahaha berapa tahun lagi yang tersisa sebelum kamu kembali ke Tanah Hautian tahun ini. Kamu tahu berapa banyak perubahan yang terjadi di daerah Jinlong selama bertahun-tahun? Ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Melihat mereka akan bertengkar lagi, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Diam, ayo pergi dan bertanya pada Ketua Feng In. Bukankah sudah jelas? Dengan itu, dia pergi ke ruang rahasia terlebih dahulu. Ceo Xing Yu dan Yang Ke tidak lagi berdebat, jadi mereka segera menindak lanjutinya. Ketiga orang itu datang ke pintu kamar, Ji Tian Xing membacakan mantra untuk memecahkan susunan dewa pertahanan di pintu, dan membuka gerbang batu kamar tersebut. Yang Ke dan Ceo Xing Yu bekerja sama untuk menutupi fluktuasi cahaya dan kekuatan agar tidak ditemukan oleh para penjaga di istana bawah tanah. Ketiga dewa itu bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Ji Tian Xing hanya menggunakan sepuluh waktu istirahat untuk memecahkan susunan dewa dan membuka pintu ruang rahasia. Selain itu, seluruh proses tidak mengungkapkan cahaya ilahi dan fluktuasi kekuatan, dan tidak terdeteksi oleh para penjaga. Di ruang rahasia, Ketua Feng Yin masih mengerutkan kening dan berpikir, memikirkan apa yang perlu ditambahkan ke tindakan besok. Tiba-tiba, pintu kamar rahasia terbuka, dan tiga sosok dengan ketinggian berbeda masuk ke dalam ruangan. Berjalan di belakang adalah manusia batu seperti bukit. Untuk masuk ke pintu kecil kamar itu, dia harus menyusut sepuluh kali. Bang! Pintu kamar rahasia ditutup. Nafas yang sangat berbahaya dan berat menyelimuti Ketua Feng Yin. Dia tidak berani bergerak enteng di atas bangku batu. Matanya tertuju pada tiga pengunjung tak diundang, dan matanya terfokus pada pemuda berjubah putih. Tekanan yang tak terlihat membuatnya waspada, terlalu gugup, seluruh otot dan saraf tegang. 3356 Ada keheningan di ruangan itu, dan udara seolah membeku. Setelah hening beberapa saat, Presiden Feng Yin diliputi ketakutan. Suaranya tetap tenang dan berkata, Kamu sangat familiar. Sepertinya aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu membobol area terlarang dewan ini? Ji Tian Xing berjalan ke meja batu dan menghadap Ketua Feng Yin dari posisi memerintah, dengan senyuman penuh arti di mulutnya. Kamu sangat bagus. Tidak kacau saat menghadapi bahaya. Ini juga sangat menarik. Sepertinya kita bisa membicarakannya. Ceo Xing Yu dan Yangke berdiri di belakangnya, terpisah satu sama lain, menatap Presiden Feng Yin dengan dingin. Tekanan Presiden Feng Yin semakin besar, hanya terasa rambut belakangnya dingin, seolah ada yang memegangi lehernya, akan tercekik kapan saja. Dia berhasil tersenyum dan berkata kepada Ji Tian Xing, saya adalah Presiden Asosiasi Feng Yin. Saya seorang pengusaha, menjual intelijen dan informasi rahasia kepada semua orang dan kekuatan yang berkuasa. Karena Anda di sini, Anda adalah seorang tamu. Jika Anda dapat membantu saya, Anda akan bahagia. Tapi apa sebutannya, mengapa Anda datang ke sini? Yang pasti, Asosiasi Feng Yin benar-benar sebuah bisnis. Tapi Feng Yin hanya akan berurusan dengan kekuatan tertinggi dan berpengaruh, dan selalu misterius dan rendah hati. Sebagai Raja Dewa Tingkat Tinggi Biasa, Presiden Feng Yin tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, Ji Tian Xing, Cheo Xing Yu, dan Yang Ke terlalu misterius, yang membuat Presiden Feng Yin takut dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Ji Tian Xing berkata langsung pada intinya, saya baru saja mendengar Anda berbicara tentang jurang naga emas, sepertinya Anda siap berangkat besok. Secara kebetulan, kami juga ingin tahu tentang jurang naga emas. Apapun yang berhubungan dengan jurang naga emas, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu bisa memuaskan Raja, kamu akan diberi imbalan. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, kamu tahu konsekuensinya. Hanya beberapa kata, tetapi mengandung banyak informasi, Presiden Feng Yin mendengar tubuh kaku, matanya bersinar warna kejut yang tebal. Pertama-tama, dia berbicara dengan orang-orang dari empat kekuatan besar di ruang rahasia, berpikir bahwa dia sangat tersembunyi. Tapi ketika Ji Tian Xing diam-diam memasuki istana bawah tanah, tidak membuat para penjaga waspada. Terlebih lagi, mereka mendengar percakapan tersebut melalui dinding ruangan dan barisan-barisan. Ini mengerikan. Presiden Feng Yin lebih yakin bahwa kekuatan Ji Tian Xing sangat kuat. Yang terpenting, Ji Tian Xing menyebut dirinya Raja. Secara umum, hanya pangeran yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan, dan orang-orang berkuasa yang mulia dan berkuasa yang akan menyebut diri mereka Raja mereka sendiri. Presiden Feng Yin yakin Ji Tian Xing adalah yang terakhir. Untuk asosiasi Feng Yin saat ini, salah satu orang kuat Raja Dewa tidak terkalahkan. Mengingat hal ini, sikap Presiden Feng Yin menjadi semakin penuh hormat. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan menjelaskan informasi tentang jurang naga emas secara detail. Setelah itu, dia bangkit dan memberi isyarat mengundang, sambil berkata, silahkan duduk, dan tunggu aku datang perlahan untukmu. Ji Tian Xing menganggup dan duduk dengan pedang Damascus. Dia memandang Presiden Feng Yin dengan tenang. Chao Xing Yu dan Yang ketetap diam, berdiri di belakang Ji Tian Xing, seperti dua penjaga setia. Ketua Feng Yin hanya bisa berdiri dan mengatur pikirannya, lalu mulai berkata, jurang naga emas adalah salah satu kawasan terlarang paling terkenal dan berbahaya di kawasan naga emas. Kawasan terlarang ini muncul sekitar 1.100 tahun yang lalu di hutanta. Berujung laut di barat daya kekaisaran naga emas. Setelah mendengar ini, Chao Qing Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam kegelapan, seperti yang diharapkan, aku dikatakan oleh Yang Ke. Pantas saja aku belum pernah mendengar nama jurang Jinlong, jadi dia. Ketua Feng Yin melanjutkan dengan mengatakan, 1.100 tahun yang lalu, sebuah jurang besar tiba-tiba muncul di kedalaman hutan tak berujung, yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh manusia, menyebabkan kepanikan di antara dunia. Ada banyak legenda tentang kemunculannya. Jurang yang dalam. Namun, hanya ada dua jenis pandangan dengan pengakuan tertinggi. Yang pertama adalah bahwa ada banyak raja para dewa dan raja-raja dewa yang kuat bertarung satu sama lain di luar angkasa dalam perang para dewa ribuan tahun yang lalu. Yang Satu para dewa dan beberapa pangerannya jatuh dari langit seperti meteor dan mendarat di lautan hutan yang tak berujung. Roh dan tubuh mereka terbakar, melepaskan api yang menghancurkan bumi dan langit, menghempaskan bumi keluar dari jurang yang dalam, dan membakar batu dan tanah yang tak ada habisnya menjadi magma. Yang kedua adalah, Karena perang besar antar dewa ribuan tahun yang lalu, seekor naga jatuh dari langit seperti meteor di hutan tak berujung. Lapisan bumi dan batuan hancur, dan jurang naga emas muncul, kedalamannya sekitar 10.000 mil, menghubungkan lapisan magma di bawah bumi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata, menarik. Tahukah Anda perang para dewa ribuan tahun yang lalu? Lalu ceritakan padaku tentang perang antar dewa. Er, Feng Yin, sedikit malu, berkata sambil tersenyum, kamu bercanda. Sebagian besar dewa di daratan telah mendengar tentang perang para dewa ribuan tahun yang lalu lagi. Pula, tanpa pertempuran antar dewa, Hao Tian tidak akan memiliki penguasa pertama, dan tidak akan ada kejayaan tertinggi di bawah mahkota Dewa Shuro. Tapi kita tidak tahu banyak tentang itu, dan kita tidak tahu banyak tentang itu. Saya tidak tahu alasan dan akibatnya. Kami tentu tidak tahu sebanyak Anda. Beraninya kami mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa untuk berbicara terus terang. Ketua Feng Yin hanya bisa mengikuti perintahnya dan menjelaskan, menurut semua pernyataan yang saya dengar, tampaknya ada raja dewa jahat dari ras alien yang berusaha menyatukan dunia dan memperbudak ratusan negara dan jutaan makhluk hidup lebih dari sekadar 1.100 tahun yang lalu. Dewa jahat alien yang mengerikan itu memakan orang-orang protos dan hidup dari darah dan jiwa ratusan juta makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatannya. Ini, seperti binatang buas kuno yang legendaris, Tao Ti, yang melahap semua hal-hal untuk meningkatkan dirinya sendiri. Setelah plot dewa jahat asing itu berhasil, seluruh benua Hautian akan dihancurkan. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Shuro memimpin 800 prajuritnya untuk melawan. Segala jenis dewa dan raja di tanah Hautian juga memimpin Shen Jun menguasai untuk berpartisipasi dalam perang. Kita semua bersatu dan bekerja sama satu sama lain untuk melawan dewa jahat di Tianwai. Pada akhirnya, banyak martir yang mati dengan gagah berani dan berhasil membunuh dewa jahat asing itu dan melindungi tanah Hautian. Kaisar Dewa Shuro bekerja keras dan mencapai prestasi besar. Dia dicintai oleh semua dewa dan menjadi penguasa daratan. Mendengar ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan seringai mencemoh muncul di matanya. Cao Qingyu dan Yangke saling memandang dan bergumam dengan jijik, haha itu sungguh menggelikan bahwa pernyataan seperti itu hanya dapat membodohi orang-orang yang bodoh. Setelah mendengar ini, Ketua Fengyin ketakutan, tetapi dia tidak berani membalas. Ji Tianxing tidak peduli, mengangkat tangannya dan berkata, lanjutkan pembicaraan tentang jurang naga emas. Fengyin menganggukkan kepalanya dan terus menjelaskan, setelah munculnya jurang naga emas, banyak orang kuat yang tertarik untuk menjelajah. Namun, jurang tersebut telah diblokir oleh tujuh warna api bumi sepanjang tahun. Raja Dewa Puncak tidak bisa memasuki jurang maut. Jika Anda tidak memperhatikannya, ia akan hilang. Untungnya, setiap seratus tahun, api bumi tujuh warna akan mengalami periode penurunan selama dua bulan, dengan banyak celah dan celah. Memanfaatkan waktu itu, tidak peduli yang kuat menyelinap ke jurang naga emas dan memperoleh sejumlah besar harta langka dan material terbaik. 3.357 Yang disebut kekayaan dalam bahaya. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak Dewa Ganas di Jingyuan. Namun, setiap seratus tahun akan ada sejumlah besar orang beruntung yang membawa harta langka dari jurang naga emas. Mereka yang kaya panen, sehingga kekuatan orang-orang yang beruntung melonjak, akumulasi kekayaan yang sangat besar dengan cepat. Hal ini memiliki daya tarik yang fatal bagi orang-orang dan kekuatan-kekuatan kuat lainnya. Oleh karena itu, setiap seratus tahun masa keamanan, masih akan ada kekuatan kuat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu masuk ke dalam jurang naga emas. Setelah penjelasan yang panjang, akan selalu ada jeda singkat bagi Jitian Singh untuk berpikir. Sepuluh menit kemudian, dia melanjutkan dengan berkata, tahun ini berusia seratus tahun lagi. Setengah bulan yang lalu, tujuh warna api bagian dalam bumi yang menghalangi jurang mulai melemah. Banyak orang dan kekuatan kuat telah mengalir ke jurang naga emas untuk menjelajahi dan mencari harta karun di lautan magma yang dalam. Tapi kecelakaan terjadi setengah bulan lalu. Di kedalaman lautan magma, sepertinya telah terjadi ledakan dahsyat, atau sejumlah besar orang kuat bertempur. Mereka yang memasuki jurang raja dewa yang kuat, semuanya kehilangan jejak dan berita, diperkirakan semuanya bernasib buruk. Namun, beberapa orang melihat di tepi laut magmatik terdapat pemandangan indah tentang langit dan bumi serta dewa-dewa yang perkasa. Tidak ada yang tahu apa itu Tuhan. Namun, lebih dari selusin saksi menyatakan bahwa cahaya dan nafas para dewa lebih indah dan menakutkan daripada artefak kerajaan manapun. Itu adalah artefak kuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mungkin itu adalah harta karun tingkat raja yang langka. Mendengar ini, Jitiansing menganggup dan menganalisis, jadi, setelah berita itu menyebar, semua kekuatan besar dan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat menyerbu masuk. Bahkan asosiasi Fengyin dan empat kekuatan tadi memutuskan untuk bergandengan tangan menjelajahi jurang naga emas. Sejak Jitiansing mendengar apa yang mereka bicarakan, Ketua Fengyin tidak lagi menyembunyikannya dan mengangguk untuk mengakuinya. Ya, jika dewa dan material tingkat raja biasa, itu bukan apa-apa bagi kami. Semua vaksi memiliki stok yang sesuai. Tapi dewa tingkat raja berbeda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan itu juga merupakan harapan dari Raja Dewa Puncak yang akan memimpin ke negara Raja Dewa. Bukan hanya kita, kekuatan top manapun di wilayah naga emas tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Untungnya, saat ini, berita tersebut hanya tersebar dalam skala kecil, tidak luas diperkirakan. Hanya keluarga kerajaan dari kerajaan besar dan sepuluh kekuatan teratas dalam daftar yang mengetahui berita kemunculan Dewa Tingkat Raja. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Kamu benar-benar pintar dan bersedia memberitahu Raja tentang Dewa Tingkat Raja. Apakah Anda tidak takut untuk kembali ke Jurang Emas? Presiden Feng Yin juga menunjukkan senyuman, tersanjung tepat waktu. Dengan kekuatan dan status putra, Anda mungkin tidak dapat melihat ke atas kepada Dewa Tingkat Raja biasa. Tentu saja, jika Anda ingin pergi ke Jurang Naga Emas, sebagian besar artefak Tingkat Raja baru ada di saku Anda. Kami bersedia bekerja untuk Anda, dan merupakan kehormatan bagi kami untuk membantu Anda mencapai keinginan Anda. Belum lagi asosiasi Feng Yin, keluarga kerajaan dan kekuatan tertinggi dari kerajaan besar tidak berani dengan mudah menyinggung penguasa Raja Dewa. Sudah terlambat untuk menyenangkan dan menyenangkan penguasa. Jitiansing mengamati lebih. Dalam Presiden Feng Yin, menganggukkan kepalanya dan berkata, Kamu orang tua sangat pandai berbicara. Kalau begitu, mari kita bicarakan rencana tindakan Anda terlebih dahulu. Jika Anda bisa menarik minat saya, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memamerkan. Mata Feng Yin yang cerah dan semangatnya terangkat. Dia berkata, sejujurnya, kami asosiasi Feng Yin dan empat kekuatan lainnya dapat masuk peringkat sepuluh besar ke Kaisaran Gaiye. Namun, mereka yang baru-baru ini pergi ke jurang naga emas untuk menjelajahi perburuan harta karun adalah keluarga kerajaan dari kerajaan besar. Dan kekuatan paling top. Hanya dengan bekerja sama kita bisa yakin memasuki jurang maut dengan lancar. Bahkan, semua orang sangat berhati-hati dan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan lebih dari sepuluh hari. Adapun rencana aksi dan tujuannya, kita sudah punya menyusun rencananya. Perjalanan ke jurang naga emas ini, tujuan kami adalah pulau Hongyan di kedalaman Laut Magma. Karena kami mendapat kabar bahwa beberapa orang melihat jejak dewa tingkat raja di pulau Hongyan dan beberapa pulau terdekat. Ji. Tian Xing menganggup dan memberi isyarat agar Presiden Feng Yin melanjutkan. Ketua Feng Yin menambahkan beberapa patah kata dan memberitahu Ji Tian Xing apa yang dia ketahui tentang jurang naga emas. Setelah selesai, dia memandang Ji Tian Xing dengan sabar dan menunggu keputusan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Orang tua, Anda mengetahui keadaan saat ini dengan sangat baik. Saya sangat puas dengan penampilan Anda. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membalas Anda. Feng. Yin dengan cepat melambaikan tangannya, membungkuk dan memberi hormat, Tuan Muda, dengan senang hati saya melayani Anda. Beraninya kamu meminta hadiah. Meski dia berkata tidak, nyatanya hatinya sangat gembira, darah melonjak, sangat menantikannya. Dia sudah membayangkan apa yang akan diberikan Raja Berjubah Putih itu padanya. Dia telah berada di puncak selama bertahun-tahun. Jika Raja Berjubah Putih memberinya nasihat atau memberikan sihir tingkat Raja, itu akan cukup baginya untuk belajar seumur hidup. Setidaknya, dia bisa melihat harapan untuk menembus alam dewa. Tapi itu adalah sayang sekali ketua Feng Yin terlalu banyak berpikir. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum tipis, Raja ini telah memutuskan untuk pergi ke jurang naga emas bersamamu dalam kapasitas Feng Yin Hui Kixing. Nah, apakah Anda puas dengan penghargaan ini? R. Presiden Feng Yin tampak ketakutan, beberapa tidak bisa tertawa dan menangis, tetapi juga ada kekecewaan di hati. Cao Qingyu tidak bisa menahan tawa dan berkata, orang tua, sepertinya kamu tidak puas dengan hadiah anakku. Jangan merasa tidak puas. Betapa mulianya anakku. Dia bersedia menjadi tamu sekretaris masyarakat Feng Yin selama beberapa hari. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk merendahkan dan merendahkan. Terlebih lagi, dengan anakku menemanimu ke jurang naga emas, semua orang dan kekuatan yang kuat harus menyingkir. Karena kesaktian anakku, siapa yang berani menghalangi jalan Feng Yin Hui? Ketika saatnya tiba, anakku akan mendapatkan benda ajaib tingkat raja, dan kamu juga akan mencari manfaat dari Feng Yinmu. Indah sekali. Mendengarkan perkataan Cao Qingyu, alis Feng Yin terentang, dan suasana hatinya sangat bahagia. Cao Qingyu kemudian berkata, selama periode ini, jika kinerjamu bagus, layani tuan muda dengan sepenuh hati. Jika sudah selesai, Anda akan mendapatkan banyak manfaat jika Anda memberi saya beberapa nasihat. Jangan salahkan raja ini karena tidak mengingatkan Anda, identitas, kekuatan, dan sarana cilde jauh di luar imajinasi Anda. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidup Anda, kesempatan terakhir untuk mengubah takdir Anda. Jika tidak dipegang maka akan menyesal sampai mati. Meskipun Cao Qingyu berkata berlebihan, tapi itu juga benar. Presiden Feng Yin memiliki pemikiran seperti itu, mendengarkan pengingat Cao Qingyu, menjadi lebih bersemangat. Tentu saja, dia bersemangat dan bersemangat, tetapi tidak kehilangan akal sehatnya. Bagi Jitian Xing, dia masih waspada. Lagi pula, dia bahkan tidak mengetahui nama Jitian Xing sampai sekarang. 3358 Kerjasama kedua belah pihak dicapai dengan cara yang terburu-buru. Suasana hati Presiden Feng Yin sangat rumit, bersemangat dan penuh harap, tetapi juga ada yang gelisah dan khawatir. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia bisa menjadi Raja Dewa Puncak dan menciptakan landasan besar Feng Yin Hui. Terlihat bahwa pikirannya teliti dan kemampuannya luar biasa. Tapi malam ini, itu terlalu tidak masuk akal. Jangan bilang orang lain tidak percaya, bahkan dia sendiri pun tidak percaya. Saya dikenal sangat berhati-hati sepanjang hidup saya. Bagaimana saya bisa begitu impulsif malam ini? Kekuatan ketiga orang ini memang kuat, tapi saya tidak hanya setuju untuk bekerja sama, tetapi juga menantikannya. Apakah saya berhenti di terlalu lama berada di puncak gunung dan suasana hati saya terpengaruh? Setelah banyak pertimbangan, Presiden Feng Yin memutuskan untuk mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nama mereka pada Jitian Xing. Itu Tuan Muda ini, aku berani bertanya, apa gelarmu? Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja kalian bertiga yang berpura-pura menjadi pertapa akan selalu bertemu dengan yang lain. Empat kekuatan, dan saya harus menjelaskan sesuatu kepada bawahan saya. Jika Anda bahkan tidak tahu nama Anda, itu akan terlalu. Yang kemasi bersikeras dan memelototi Presiden Feng Yin. Siapa yang memenuhi syarat untuk menanyakan nama Tuan Muda? Presiden Feng Yin merasa tertekan, tetapi tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan hanya bisa meminta maaf kepada Yang ke. Sebaliknya, Jitian Xing bersikap masuk akal dan membuka mulutnya untuk membantu Presiden Feng Yin menyelesaikan masalah tersebut. Tidak apa-apa menyebut ini Wang Jigongsi. Sedangkan untuk Cheo Xingyu dan Yang ke, dia tidak memperkenalkan mereka. Bagaimanapun, itu tidak perlu. Ketua Feng Yin membungku untuk mengucapkan terima kasih, terima kasih atas pengertian Anda. Saya menghargai bantuan dan dukungan Anda atas nama Asosiasi Feng Yin. Selamat bergabung dengan Asosiasi Feng Yin. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Oke, sudah beres. Kami akan menunggu di sini, Anda pergi untuk mempersiapkan hal-hal yang relevan. Kami akan mulai dengan Anda besok. Presiden Feng Yin segera membungku untuk menerima perintah, setelah mengucapkan selamat tinggal, keluar dari ruangan rahasia. Begitu dia berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia, dia berhenti, dan dengan senyum masam di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, Aku benar-benar bodoh. Itulah tempat rahasia masyarakat kita. Saya berada di ruang rahasia untuk berkultivasi. Saya sangat linglung sehingga saya keluar dari ruang rahasia dan membiarkan tiga orang asing tinggal di dalamnya sayangnya. Tapi Kayu telah menjadi perahu, dia tidak bisa kembali, mohon Jitian Xing tiga orang pergi. Saat ini kami hanya bisa melakukan kesalahan dan berharap tidak ada kesalahan lagi. Dengan gagasan seperti itu, Ketua Feng Yin segera meninggalkan Istana Bawah Tanah untuk memberitahu Wakil Presiden, Pelindung Dharma, dan Sesepuh. Feng Yin sangat sibuk. Dengan satu hari tersisa, kekuatan utama elit asosiasi Feng Yin akan berangkat ke Jurang Naga Emas. Sebelum berangkat, dia memastikan semuanya beres. Untungnya, tiga orang Jitian Xing tinggal di ruang rahasia Istana Bawah Tanah, tidak menunjukkan wajah mereka, juga tidak menimbulkan masalah. Jitian Xing duduk di depan meja batu, memejamkan mata dan menunggu dengan sabar. Menghadapi King Yu yang berdiri di belakangnya, dia bertanya dengan cemas, Nak, kami percaya orang tua itu dengan mudahnya, apakah akan ada masalah? Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, orang tua itu tidak boleh menipu kita, dan itu tidak perlu. Jurang Naga Emas bukanlah rahasia besar. Jika kamu mencari kekuatan tertinggi, kamu bisa mengetahuinya. Posisi spesifiknya. Terlebih lagi, kami tidak membutuhkan Feng Yin untuk melakukan apapun. Kami hanya membutuhkan mereka untuk memimpin. Chow King Yu merasa lega dan mengangguk, itu juga. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang tua itu. Waktu tunggunya membosankan. Untungnya, ketiga pria itu tetap menutup mata dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas, tetapi mereka juga ikut campur sepanjang hari. Tak lama kemudian, malam keesokan harinya, Feng Yin, Presiden Feng Yin, memasuki ruang rahasia dengan wajah merah dan memberi hormat pada Jitian Xing. Tuan, Ji, anggota elit masyarakat Feng Yin telah berkumpul. Kita bisa mulai. Jitian Xing mengangguk, membawa Chow Xing Yu dan Yang Ke, lalu meninggalkan ruangan bersama Presiden Feng Yin. Ketika mereka sampai di tanah, mereka melihat lebih dari 40 sosok berdiri di halaman di bawah malam. Orang-orang ini adalah Raja Dewa yang kuat, dan yang terlemah adalah 4 atau 5 tingkat negara Raja Dewa. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Menengah, dan hanya ada 15 Dewa Atas yang telah mencapai 7 tingkat. Di antara mereka, hanya ada dua orang, Ketua dan Wakil Presiden Feng Yin. Kekuatan yang begitu kuat, tidak peduli kerajaan mana, adalah tim yang sangat kuat. Ketua Feng Yin memperkenalkan Jitian Xing kepada publik, mengatakan bahwa mereka adalah tamu misterius yang disembunyikan oleh Feng Yin selama bertahun-tahun. Para penguasa elit masyarakat Feng Yin tercengang oleh penipuan tersebut. Mereka semua mempercayainya, dan semangat mereka meningkat pesat dan dipenuhi kegembiraan. Kemudian, mereka menaiki kapal kelas Raja dan meninggalkan kota Kekaisaran sepanjang malam. Seperempat jam kemudian, kapal perang itu tiba di hutan di selatan kota dan berhenti di atas hutan. Di sekitar langit malam, empat kapal perang telah berlabuh. Di setiap kapal, ada lebih dari 30, atau lebih dari 40 Dewa. Jelas sekali, itu adalah kekuatan utama elit dari Geng Yanmo, Liga Disa, Aula Kijun, dan Gedung Ting Feng. Sua, Sua-sua. Dua atau tiga sosok terbang keluar dari setiap kapal perang ilahi, dan mereka mendekati Presiden Feng Yin. Sepuluh Dewa itu adalah pemimpin Sekte Yanmo, ibu mertua yang jahat, penguasa dari Aula Kijun, penguasa Gedung Angin Pendengar dan para wakilnya. Presiden dan wakil Presiden Feng Yin, juga dikelilingi oleh tiga orang Jitian Sing, datang ke langit malam, dan orang-orang bertemu untuk menyapa. Angin tua, semuanya sudah siap. Tuan Feng, Anda sudah datang. Bolehkah kami pergi? Saudara-saudaraku sedang terburu-buru. Tidakkah kita menundanya? Presiden Feng, ketiga orang di sekitar Anda sangat segar. Ketika mereka menyapa Presiden Feng Yin, mereka juga menemukan Jitian Sing, dan mereka tidak bisa menahan pandangan bingung. Asosiasi Feng Yin mengangguk sambil tersenyum panjang, dan memperkenalkan kepada semua orang, saudara-saudara, ketiga orang ini adalah sesepuh Hak Ching yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Pada hari kerja, tidak ada acara besar. Ketiga tamu terhormat tidak akan muncul. Titik, Sekarang, kita sedang menjelajahi jurang naga emas. Dewan ini akan berusaha sebaik mungkin untuk mengundang ketiga tamu itu keluar. Setelah mendengar ini, beberapa pemimpin semuanya tampak berbeda, dan memandang ketiga orang Jitian Sing dengan mata menyala-nyala. Hahapa tua angin, bagaimana kamu bisa bersembunyi begitu dalam? Kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Akan ada tamu tersembunyi di Feng Yinmu. Tuan Feng, melihat reaksimu seperti ini, sepertinya kamu terikat untuk memenangkan Dewa Tingkat Raja di dunia baru. Kamu Feng Yin boleh makan daging, dan kamu harus meninggalkan sup untuk keempat saudara kita. Kata-kata dari beberapa pemimpin penuh dengan kepedihan, tetapi mereka sudah menjadi pemarah dan defensif terhadap Feng Yin. Bagaimanapun, ada hubungan kepentingan antara beberapa kekuatan, dan mereka juga akan saling intrik. Feng Yin, ketua partai, merasa puas diri di dalam hatinya. Di permukaan, dia harus berurusan dengan empat pemimpin. Namun, yang kesangat tidak sabar, dia tidak tega melihat wajah munafik mereka. Dia berkata dengan wajah hitam, jangan bicara omong kosong, ayo cepat pergi. Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin dari empat kekuatan semuanya tampak tidak senang dan memandang batu sambil mencibir. 3.359 Hanya tidak tahu seberapa baik kamu. Pak Tua Feng, kamu tamu Feng Yin Hui King, sepertinya kamu tidak memperhatikan kami. Ketua Feng belum memesan, tetapi Anda, sekretaris tamu, akan memberi perintah. Apakah Feng Yin tidak punya aturan? Pemimpin Sekte Yanmo, ibu mertua yang jahat, dan pemimpin Aula Kijun semuanya mengejek Presiden Yangke dan Feng Yin dengan cara yang aneh. Demi rok, mereka tidak menyembunyikan kemarahan dan permusuhan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah pemimpin kekuatan utama, dan mereka adalah orang-orang terkuat dan terbesar di Kekaisaran Gaiye. Tentu saja mereka sombong. Yang kebukanlah lampu hemat minyak. Saat dia menatapnya dan merentangkan lengannya yang tebal, dia akan memberi pelajaran kepada pemimpin Sekte Yanmo. Untungnya, Ketua dan Wakil Presiden Feng Yin segera berakhir, membujuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak melakukan apapun, dan mereka marah di lubuk hati yang paling dalam. Tak lama kemudian, masyarakat kembali ke kapal perang masing-masing dan membentuk tim. Lima kapal perang terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju Kerajaan Naga Emas di selatan. Dalam perjalanan menuju jalan raya, Jitian Sing tinggal di ruang rahasia untuk melatih keterampilannya dan menunggu dengan sabar. Ceo Xing Yu dan Yangke mengikutinya, baik dalam meditasi maupun pernafasan, dan tidak muncul. Menurut Feng Yin, kapal perang Senzu harus melakukan perjalanan selama sepuluh hari untuk mencapai jurang Naga Emas di Kerajaan Naga Emas. Selama periode ini, Ketua Feng Yin tidak pernah istirahat dan menerima banyak pesan setiap hari. Itu semua adalah berita terbaru yang diselidiki dan dikumpulkan oleh masyarakat Feng Yin setiap saat. Oleh karena itu, Ketua Feng Yin belum tiba di jurang Naga Emas, tetapi dia tahu betul tentang situasi di sekitar jurang tersebut. Mengetahui bahwa situasi jurang Naga Emas berubah setiap hari, dan situasinya menjadi semakin parah, ekspresi Presiden Feng Yin menjadi lebih bermartabat. Sekitar enam hari kemudian, Senzu semakin dekat dengan Kerajaan Naga Emas. Presiden Feng Yin, pemimpin Sekte Yanmo dan Sapopo, Del, semuanya menemukan bahwa ada semakin banyak kapal perang dan pasukan dewa di langit sekitar mereka. Hampir semua kapal perang dewa adalah yang terbaik milik raja, bersenjata lengkap dan melaju dengan kecepatan tinggi. Setiap kapal perang mempunyai lambang dan jejak kekaisaran dan pasukannya. Ada lebih dari selusin hingga ratusan dewa kuat di setiap senjuan. Meskipun kapal-kapal ini datang dari segala arah, mereka semua mengarah ke Kerajaan Naga Emas dan menuju lautan hutan tak berujung di Barat Daya. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah kekuatan tertinggi dari Kerajaan Besar. Banyak kekuatan dan orang kuat berlari menuju jurang Naga Emas. Pemimpin Sekte Yanmo, ibu mertua yang jahat, dan Ketua Feng Yin semuanya merasakan bahwa tekanan semakin meningkat, dan kekhawatiran serta kekhawatiran batin mereka secara bertahap semakin dalam. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Di pagi hari kesebelas, lima kapal perang terbang ke kedalaman lautan hutan yang tak berujung dan hendak tiba di pintu masuk jurang Naga Emas. Presiden Feng Yin secara pribadi memasuki ruang rahasia dan melaporkan situasinya kepada Ji Tianxing. Tuan Ji, kita akan mencapai jurang Naga Emas. Setelah mendengar pidatonya, Ji Tianxing menyelesaikan pelatihannya dan bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia membawa Cao Xing Yu dan Yang ke keolah kapal perang Senzu untuk melepaskan kesadaran ilahi dan memeriksa situasi di sekitarnya. Langit biru dan matahari terbit dari timur. Dan dasar Senchuan adalah lautan hutan hijau tua yang tak berujung, seolah terhubung dengan Cakrawala. Langit di atas lautan hutan tertutup kabut, yang penuh dengan kekuatan sihir kayu hijau yang kuat. Di hutan laut, segala jenis bunga dan pohon tumbuh liar, sangat subur, dan dapat dilihat di mana-mana setinggi seratus sesang pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Di sekitar lautan hutan terdapat sepuluh kapal perang baik besar maupun kecil. Ada yang masih di angkasa, ada pula yang menuju ke depan. Ribuan mil di depan, terdapat area kosong yang berjarak ribuan mil, yang jelas kontras dengan lautan hutan di sekitarnya, seperti lubang besar di lautan hutan. Di dalam lubang berwarna coklat tua, nyala api berwarna warni dan asap hitam yang bergejolak terus membubung ke langit. Jauh dari sana, semua orang bisa merasakan udara dipenuhi api yang membara. Tidak ada keraguan bahwa lubang besar yang dikelilingi api adalah pintu masuk jurang naga emas. Di sekitar jurang, dalam jarak sepuluh ribu mil, ada berbagai jenis kapal perang dewa. Tentu saja banyak juga burung terbang dan tunggangan yang berdiri di angkasa. Melihat ini, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, sepertinya berita tentang jurang naga emas telah menyebar, dan banyak kekuatan telah tiba sebelum kita. Feng Yin menganggup dan berkata dengan suara yang bermartabat dan rendah, Menurut informasi yang kami terima, seluruh wilayah naga emas telah terganggu dalam sepuluh hari terakhir. Lebih dari 180 pasukan. Dari 12 kerajaan mengirimkan pasukan utama elit dan kuat mereka. Orang-orang yang menjelajahi jurang naga emas. Saya baru saja memeriksa bahwa sencuan dan gunung yang tertinggal di tanah adalah orang-orang yang secara khusus ditinggalkan untuk mendukung mereka. Pasukan utama elit telah memasuki jurang maut. Kami datang sedikit terlambat. Jika kami ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengambil risiko lebih besar daripada yang lain. Mendengar hal ini, Wakil Presiden, Pelindung Dharma Kiri dan Kanan serta beberapa sesepuh semuanya mengungkapkan ekspresi muram. Jitiansing tidak bereaksi banyak, dan berkata, Ini belum terlambat. Kita harus bertindak. Bagus. Presiden Feng Yin menyetujui keputusannya, dan segera meninggalkan kapal Senzu bersama banyak dewa yang berkuasa. Seperti kekuatan lainnya, dia meninggalkan delapan dewa dan tiga puluh guru surgawi untuk menjaga kapal perang dan bersiaga di darat. Sua, 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 Jitiansing dan Presiden Feng Yin dan lainnya, sekelompok empat puluh dewa, perkasa terbang melintasi langit. Di empat kapal perang lainnya, pemimpin Sekte Yan Mo dan ibu mertua yang jahat dan lainnya juga mengambil lebih banyak dari tiga puluh dewa berkumpul. Lebih dari seratus delapan puluh dewa dari lima kekuatan besar segera berkumpul bersama. Setelah pertukaran singkat, mereka semua merasakan tekanan besar dan berada dalam suasana hati yang sangat mendesak. Pergi. Dengan perintah Presiden Feng Yin, mereka terbang melintasi lautan hutan yang luas dan langsung menuju pintu masuk jurang naga emas. Tak lama kemudian kerumunan itu mendekat. Setelah diamati dengan cermat, kami menemukan bahwa pintu masuk jurang tersebut sangat besar, dengan radius 3000 Li. Dulu, pintu masuk jurang tertutup oleh api tujuh warna bumi, seperti ditutupi oleh tirai langit warna-warni, tanpa celah dan celah sama sekali. Tapi sekarang berbeda, tirai cahaya warna-warni di pintu masuk segel sudah bobrok, penuh retakan dan celah. Ada belasan lubang besar di rumah-rumah tersebut. Melihat ke bawah melalui tirai cahaya yang terfragmentasi, Anda dapat melihat bahwa jurang tersebut bukannya tanpa dasar, dan jurang tersebut penuh dengan tujuh warna api. Dinding batu di sekitarnya juga terbakar merah oleh api tujuh warna, dan magma merah tua terus-menerus menyembur keluar, dan setetes demi setetes menyelinap ke dalam jurang. Suwa Lima kekuatan raja dewa yang kuat, masing-masing melalui beberapa celah, terbang ke jurang naga emas, terbang vertikal. Saat kerumunan terus menyelam, suhu di sekitarnya semakin tinggi, dan api ilahi tujuh warna kelompoknya juga semakin padat. Orang-orang harus memperlambat, hati-hati menghindari, agar tidak terkontaminasi dengan tujuh warna api. 3360 Semuanya hati-hati. Teruskan, jangan ketinggalan. Tujuh warna api ini adalah inti dari api inti bumi, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Sekali terkontaminasi, itu akan menyakitimu. Tujuh warna api itu bersifat spiritual, bukan benda mati. Mereka juga bisa berenang. Kita harus berhati-hati untuk menghindarinya. Saat tim berbaris menuju jurang maut, beberapa pemimpin tidak lupa mengingatkan banyak dewa untuk menghindari api tujuh warna. Yang pasti, api tujuh warna dengan ukuran berbeda ini memang sangat pekat. Ini seperti miliaran bola cahaya, berenang dan berjatuhan di jurang yang dalam. Api besar itu seperti sebuah rumah, dan api terkecil sebesar kepalan tangan. Belum lagi menyentuh bola api ajaib tujuh warna itu, meskipun dekat, itu akan terpanggang tak tertahankan. Lebih dari 180 dewa kuat melepaskan kekuatan mereka untuk membentuk perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, orang-orang sangat berhati-hati dan berhati-hati, terus-menerus menghindari banyak resimen pemadam kebakaran. Hanya Jitian Singh, Cheo Xingyu, dan Yangke yang selalu acuh tak acuh. Setelah terbang beberapa saat, kecepatan ketiga orang itu semakin lambat, dan ada kecenderungan tertinggal. Melihat banyak dewa dan pangeran yang ketakutan dan ketakutan, Rock tidak bisa menahan cibiran padanya. Ham, sekelompok semut hanyalah api tujuh warna. Apa yang mengerikan tentang itu? Meskipun Cao Qingyu tidak sombong seperti dia, dia mengangguk setuju dan berkata, para dewa dan pangeran ini juga bodoh. Mereka pergi ke jurang maut dengan meriah untuk mencari dewa tingkat raja. Sedikit yang Anda ketahui bahwa tujuh warna api bagian dalam bumi ini adalah kekuatan ilahi tingkat raja. Jika mereka bisa memurnikan api tujuh warna, meski hanya jejak, mereka juga bisa mendapatkan panen yang bagus. Sambil mengatakan ini, dia juga diam-diam merapal mantra, melahap dua kelompok api tujuh warna, dan segera menyempurnakannya. Ji, Tian Xing secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan bantuan kekuatan Tian Xu, tangannya menunjukkan dua pusaran air gelap, terus-menerus melahap api di sekitarnya. Mudah bagi kalian berdua untuk membicarakannya. Bagi raja para dewa yang kuat, tujuh warna api ini sungguh bermanfaat. Setelah disempurnakan, mereka dapat meningkatkan sistem kebakaran hukum Sinto. Tapi para dewa dan pangeran itu tidak bisa mengendalikan kekuatan kekerasan tersebut. Setelah terinfeksi api tujuh warna, tubuh akan terbakar menjadi abu. Begitu suaranya turun, terdengar teriakan dari belakang barisan. Ternyata kedua dewa tengah terlalu gugup untuk menghindari api tujuh warna dengan tinju besar tepat pada waktunya. Alhasil, tujuh api berwarna menemui mereka. Perisai kekuatan sihir mereka langsung hancur, dan tubuh mereka terbakar oleh tujuh warna api, dan mereka terluka parah di tempat. Salah satunya kehilangan seluruh kaki kanannya dan terbakar menjadi abu. Yang lainnya kehilangan lengan kirinya, dan perutnya terbakar berlubang besar, yang terus mengeluarkan darah. Meskipun menderita kerusakan yang begitu parah tidak berakibat fatal, hal itu juga membuat kedua dewa menderita tak tertahankan, dan efektivitas tempur mereka menurun tajam. Beberapa dewa di sekitar ingin menyelamatkan dan membantu, tetapi karena api tujuh warna terlalu pekat, mereka tidak berani bertindak gegabuh, sehingga mereka hanya bisa melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Beberapa pemimpin yang terbang di depan tim juga dikejutkan oleh teriakan kedua dewa tersebut. Mereka berhenti dan melihat ke belakang. Melihat dua dewa yang terluka, dari Aulaki Jun dan Geng Yanmo, kedua pemimpin itu segera mengerutkan kening. Aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu terluka parah sehingga tidak ada gunanya mengikuti tim. Silakan kembali ke kapal Senzu untuk menyembuhkan lukamu. Oleh karena itu, kedua dewa yang terluka harus meninggalkan tim dan terbang keluar dari jurang maut. Selanjutnya, kerumunan itu terus terbang hingga ke dasar jurang. Seperempat jam kemudian, mereka terbang 9000 mil di bawah tanah, tetapi mereka belum mencapai dasar jurang. Saat ini, kecepatan tim semakin lambat, dan jumlah orangnya juga semakin berkurang. Lagi pula, semakin dekat anda ke dasar jurang, semakin tinggi suhu di dalam jurang, dan semakin padat masa api ilahi tujuh warna tersebut. Bahkan di dasar jurang, ada gelombang kejut dan angin topan yang dahsyat, diselimuti ratusan juta kelompok api ajaib tujuh warna, seperti gelombang yang mengamuk. Semua dewa sulit untuk dilawan, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Sebagian besar orang dapat melarikan diri dari resimen api, tetapi selalu ada sejumlah kecil dewa sial yang terkena resimen api tujuh warna dan terluka parah di tempat. Hanya dalam seperempat jam, jumlah tim berkurang lebih dari 30. Kelima pasukan tidak luput, dan ada lebih banyak korban jiwa. Dalam keadaan seperti itu, para pemimpin dari lima kekuatan semuanya terlihat jelek dan merasa berat. Meski mereka tahu kalau jurang naga emas sangat berbahaya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa situasi di jurang maut menjadi lebih rumit, dan api tujuh warna itu begitu ganas. Setengah jam kemudian, setelah menyelam perlahan lebih dari 800 mil, tim dapat mencapai laut magma di dasar jurang. Saat ini, ada dua dewa di akhir tim, yang terkena kelompok api tujuh warna. Salah satu dewa membakar lubang besar antara dada dan perutnya, organ dalamnya berubah menjadi abu terbang, dan tubuhnya hampir hancur. Yang lainnya bahkan lebih buruk. Seluruh kepalanya terbakar menjadi abu. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, keilahiannya juga hancur, dan dia terbunuh di tempat. Kebetulan kedua dewa itu tidak jauh dari Jitian Sing. Beberapa pemimpin mendengar teriakan itu dan menoleh lagi. Melihat kematian Raja Dewa dari Sekte Yan Mo, Raja Dewa dari Aulaki Jun rusak parah, dan kedua pemimpin itu mengerutkan kening, dan wajah mereka menjadi lebih hitam. Berapa kali lagi kamu ingin kursi ini diucapkan? Bisakah kamu berhati-hati? Penguasa Kijun meraung dengan keras. Pemimpin Sekte Yan Mo menatap Jitian Sing, matanya bersinar dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kalian bertiga lakukan. Sebagai tamu sekretaris asosiasi Feng Yin, mengapa dia mundur ke belakang, tim jika dia tidak membuka jalan di depannya. Mendengar ini, para pemimpin beberapa kekuatan dan orang kuat semuanya fokus pada Jitian Sing. Kepala Istana Kijun juga tampak muram dan berkata sambil mencibir, tak lama setelah memasuki jurang, saya menemukan mereka sedang menyelinap dan dengan sengaja membuang-buang waktu hingga akhir tim. Ayolah, apa yang ingin Anda lakukan? Dia berkata sambil mencibir, sungguh suatu kebetulan bahwa seseorang telah dibakar oleh tujuh warna api beberapa kali, dan mereka semua muncul di dekat Anda. Saya sangat curiga, Anda lah yang mempermainkan dan dengan sengaja memutilasi kami. Pemilik menara angin tertegun sejenak, dia juga menunjukkan warna kesadaran yang tiba-tiba marah dan geram, dia berkata, ya, saya merasa aneh sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Paru pertama tim kami pada dasarnya dapat menghindari api tujuh warna. Hanya orang-orang di akhir tim yang dibakar setiap tiga sampai lima. Itu pasti pembunuhan yang disengaja. Tiba-tiba suasana di lapangan memadat dan menjadi baku tembak. Lebih dari seratus dewa dan pangeran dari empat kekuatan menatap Jitian Sing dengan tatapan permusuhan. Faktanya, Jitian Sing tidak dianiaya. Mereka telah digantung di ujung tim, sementara masyarakat tidak memperhatikan, melahap resimen api ajaib tujuh warna di sekitarnya. Bola api tujuh warna itu pasti berenang dan padat. Jika mereka tertarik dengan castingnya, akan ada ribuan bola api yang melaju kencang ke arah mereka. Dewa yang lebih dekat dengan mereka tentu saja lebih mudah untuk diserang. Terima kasih telah menonton!